Kadang-kadang tidak terlalu masalah, terkadang orang melihat lebih dari segi kekayaannya. Jelas, pasti akan kaget karena tidak disangka, tapi istri itu kita bagi, ada istri yang tahu, ada istri yang kerja sama, ada istri yang kurang memperdulikan, tapi pasti mereka kaget, kok bisa tiba-tiba disebutkan. Tapi ada juga istri yang betul-betul tidak tahu, jadi reaksi masing-masing akan berbeda tergantung pada keadaannya tahu atau tidak tahunya, ikut atau tidak ikut campurnya, dan keperibadian dasar mereka. Apakah mereka memang seorang yang akhirnya akan lebih banyak arah takut, atau mereka sebetulnya kurang takut. Kalau mereka biasa seorang pemberani, barangkali walaupun tetap sangat kaget, walaupun ikut takut, tapi tidak terlalu. Tapi dari 800 itu nama-nama besar, dikenal oleh masyarakat lagi, mereka pasti kan merasa gila. Jadi memang sebelum terkenal, dia sudah tahu juga kan, bahwa ini kekayaannya bukan kekayaan yang didapatkan secara halal. Sama seperti seorang korektor, bagaimana kalau seorang korektor tiba-tiba ditangkap. Itu yang mirip-mirip juga. Jadi sebelumnya mereka memang sudah sangat senang dengan kekayaan yang berlebih, akhirnya tiba-tiba ketahuan bahwa itu bukan kekayaan sebenarnya, dan bukan hanya ketahuan, tapi juga kena perkara yang bisa menyebabkan mereka miskin kembali. Itu kan kondisi dari psikiasis, kalau dari anak bagaimana? Kalau anak-anak, kita bayangkan pada saat sekarang, anak itu umumnya kalau orang tua sudah terekspos di luar, maka anak itu akan dibully-bully. Jadi ini tekanan terhadap anak, bukan karena peristiwanya, tapi karena teman-temannya mengecek. Dan dari satu teman ke teman lain, sehingga akhirnya semuanya tahu, dan sebagian besar akan ikut membuli mereka. Itu bisa jadi ibadahnya kayak aib dari siku bagi seorang anak, bagi seorang istri, ibadahnya suaminya, tiba-tiba dikenain berita seperti itu. Sekarang aib itu kita harus bedakan, kalau dulu itu sangat aib, kalau sekarang kan kadang-kadang tidak terlalu masalah, terkadang orang melihat lebih dari segi kekayaannya. Misalnya kita bandingkan seorang koruptor, koruptor akhirnya tiba-tiba jadi kaya raya, dia kan juga tidak terlalu merasakan aib walaupun ditangkep. Ini juga sama juga dengan selebritis. Jadi ini perubahan yang terjadi pada saat sekarang, bahwa untuk ditangkap, aibnya itu tidak sebesar aib yang dirasakan orang dulu. Penangkapan itu membuat dia lebih ke arah sedih, tapi itu pun tidak terlalu kita lihat saja bagaimana reaksi seseorang. Kalau ditangkap orang dulu, suruh pakai baju orangnya, atau orang sekarang, kalau orang dulu langsung dia stres. Kalau orang sekarang, kadang-kadang dia malah dada-dada, dan kadang-kadang tidak terlalu peduli. Karena dibalik itu masih ada harapan bahwa dia punya uang cukup banyak untuk meloloskan diri. Paling tidak, mungkin hukumannya berat, tapi tetap menjalankan hukumannya di luar penjara. Itu kan banyak terjadi saat-saat dulu. Sekarang, kita tidak tahu karena keadaan itu lebih berat. Jadi kalau kita lihat, jelas hukuman sekarang lebih berat daripada hukuman dulu. Sekarang, pengecekan seseorang juga lebih berat daripada dulu. Kalau sekarang, betul-betul lebih dipusuk daripada dulu. Jadi, apakah akhirnya akan betul-betul masuk penjara? Ini yang jadi tangga-tanya. Kalau betul-betul masuk penjara, maka akhirnya nanti-nanti mereka akan betul-betul sedih. Itu kan dari kondisi istri anak. Kalau kondisi dari sikris, para artis tersebut yang kemarin sempat menyantar juga ada beberapa, kayak Atta menyantar, oh itu saya tidak tahu kalau saya itu. Ternyata bikinnya dari ini. Terus, Bupapa, Gus Mita juga menyangka. Saya tidak tahu kalau itu bagaimana? Sekarang bagi artis yang akhirnya mengingkari, karena dikenakan tindak pidana, itu hal yang sangat biasa. Jadi, umumnya kita lihat saja dari beberapa contoh-contoh yang ada. Begitu kena tindak pidana, diingkari dulu. Karena kalau sudah diingkari, kalau betul-betul mereka melihat ada bukti yang tidak bisa mereka ingkari, baru ada yang akhirnya menerima atau akhirnya tetap mengingkari. Itu terjadi, kan? Jadi, artis juga sama juga. Dia lihat apa yang terjadi pada keadaan di mana seseorang terkena masalah pidana. Bu, tapi kalau melihat para artis yang langsung melonjak naik ke kaya ini, menurut ibu di sini seperti apa? Sekarang kita tidak terlihat bahwa korupsi itu tampak lama, tampak parah. Kita juga tahu bahwa sekarang sudah sangat meragak rela. Mereka membutuhkan orang untuk tempat mereka menyimpan uang untuk mami laundrynya kemana. Jadi, artis itu merupakan tempat yang cukup enak untuk tempat untuk money laundering. Jadi, kita lihat untuk orang pajak money laundering di kelompok artis ini. Ada lagi money laundering untuk kelompok yang memasuk nakoba. Itu banyak di antara duta-duta nakoba. Itu juga sebetulnya tempat penyimpanan uang, tempat money laundering. Kebetulan dari Teddy Mina Hasan tidak berlanjut. Coba kalau berlanjut. Kena lagi artis-artis. Diduga artis-artis yang lain. Kena lagi. Jadi, artis itu ada. Saya artis untuk masalah apa? Saya betul-betul artis, jujur. Saya artis yang terlibat masalah untuk perkara pajak. Saya lebih ke arah perkara misalnya perkara nakoba. Ada lagi untuk perkara pencurian kan? Macam-macam. Tapi kalau untuk bagi para artis atau orang apa, untuk mengikuti trading-trading itu sebenarnya apa sih yang dipikiran mereka, psikis mereka itu karena iming-iming akan apa? Kita lihat banyak orang yang, ya mungkin bukan banyak, tapi ada saja orang-orang yang ingin cepat kaya secara halal maupun tidak halal. Jadi, tergantung pada orangnya. Lalu tergantung lagi bagaimana lingkungannya. Sekarang kita lihat saja orang, kalau sudah menjadi kaya, itu kan betul-betul dipuji oleh masyarakat. Jadi, masyarakat sebenarnya juga ikut salah. Kenapa memuji suatu kelebihan dan kekayaan, walaupun kekayaannya karena hasil korupsi, walaupun kekayaannya tidak halal. Itu yang akhirnya menjadi masalah di mana orang mencari uang walaupun tidak halal. Dan uang itu sekarang kan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Jadi, kita mau ngolos-ngolos dan penjara, ya uang juga. Kita mau nanti sehari-hari tidak di penjara, uang juga. Kita mau, ya apa-apa juga uang yang menentukan. Kita minta bantuan apa uang lagi. Jadi, memang uang sekarang itu serba tinggi nilainya. Bu, apa ini mungkin salah satu mereka cara untuk masuk ke dalam lingkungan, misalnya kelas kata yang kelas atas, jadi dia dengan cepat harus menghasilkan uang seperti itu, atau bergaya hidup seperti ini, gitu. Artis-artis itu punya fenomena seperti itu, kan? Masalah untuk hidup mewah, itu kan tergantung orangnya. Memang kelompok artis otomatis terbawa. Kenapa? Kelompok artis juga cukup banyak terbawa pada masalah money laundering. Kan? Menjadi tempat yang enak. Coba kita bayangkan. Kalau artis, misalnya dia menerima 1 juta atau 100 juta, kan nggak tahu lagi. Apalagi kalau misalnya dia main dengan seseorang. Apakah mainnya 10 juta, atau dia mengatakan 100 juta? Bagaimana membedakannya? Jadi, tempat yang cukup empu untuk tempat money laundering. Gengsi juga atau gaya hidup? Gaya hidup otomatis ikut penentukan. Jadi, mereka dalam lingkungannya akan sangat ikut saling mempengaruhi. Jadi, kita lihat lingkungan bukan hanya lingkungan artis. Tapi kita lihat misalnya lingkungan hijaban. Itu juga cukup banyak. Yang akhirnya gaya hidupnya begitu mewah. Sehingga akhirnya mendorong suaminya untuk tetap melakukan mencari uang terserah halal atau tidak halal. Tapi kalau mencari uang halal, kan lebih lama. Kalau mencari tidak halal, kan lebih cepat. Kalau ada fasilitas. Buat terakhir, berarti bagaimana untuk menjaga kondisi psikis-psikis anak? Terutama anak ya. Kalau istri kan bisa, biar dia enggak depresi. Bu, enggak dibuang, bapak lain-lain. Sebaiknya seperti apa sih kondisi anak dan istri? Sekarang anak dan istri tinggal di tinggal pengertian dan menerima untuk nanti reda secara bertahap. Tapi tidak bisa kita hanya dengan kata-kata langsung dia meredah. Tapi meredah bersama dengan waktu, tapi kita hanya bisa mengurangi untuk menerima itu sebagai suatu fata. Terima kasih telah menonton!